Dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaannya kita dapat bertemu dalam kesempatan yang baik ini secara virtual. Terima kasih atas semangatnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu Pengajar di Perguruan Tinggi yang telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Yang terhormat PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Bapak Henry Daniel Huta Galung. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Bapak Eko Listiono. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri, Sorong. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mah Eisa Manokwari. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Erickson Trit Manokwari. Yang kami hormati Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Dan juga adik-adik dari generasi baru Indonesia. Kami juga menyapa rekan-rekan mahasiswa dan pengajar dari lima perguruan tinggi yang telah bergabung bersama kami. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan program Bank Indonesia Mengajar. Bank Indonesia Mengajar atau program ini merupakan atau dilaksanakan dalam rangka HUT Bank Indonesia ke-68 dan juga dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Program BI Mengajar tahun 2021 dengan tema memperkuat inovasi, sinergi, dan kepedulian sosial sebagai kontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat kepada Bapak Henry Daniel Hutagalu, kami persilahkan. Yang kami hormati, Rektor Iain, Bapak Dr. Hamza M.A.G. Ketua STI Hamanokwari, Dr. Philip Wamahfah S.H.M.H.M.H.M., Ketua STI Hamanokwari, Theodorus Herin SPD-MM, Ketua STT Erickson Street Manokwari, Dr. George Rumbekwan DTH, Direktur Paul Bangtan Manokwari, DRH Purwanta M.S., Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi di Papua Barat, serta seluruh hadirin peserta di IMAJAR yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastu, Nama, Salam Kebajikan, Ijin Pak, masih di-mute. Silahkan di-unmute Pak. Yang kami hormati, Rektor IAIN Soro, Bapak Dr. Hansa MAG, Ketua STI Hamanokwari, Dr. Philip Wamahfah S.H.M.H.M., Ketua STI Maha Eisa Manokwari, Bapak Theodorus Herin SP-MM, Ketua STT Erickson Street Manokwari, Dr. George Lumbekwan, DTH, Direktur Pol Bangtan Manokwari, DRH Purwanta M.Kes, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi di Papua Barat, serta seluruh hadirin peserta BI mengajar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Ijinkan saya mengajak kita semua untuk mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya limpahan berkat dan karunianya, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, dalam kegiatan Bank Indonesia mengajar dengan tema memperkuat inovasi, sinergi, dan kepedulian sosial sebagai kontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Kutu Bank Indonesia ke-68 dan Kutu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021. Bapak, Ibu hadirin yang kami muliakan, Bank Indonesia memiliki visi menjadi bank sentral, digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Dengan salah satu misinya yaitu mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi sumber daya manusia, tata kelola sistem informasi yang handak, serta peran internasional yang proaktif. Demi mewujudkan visi dan misi tersebut, dilakukan dengan transformasi kebijakan, transformasi digital, transformasi organisasi, dan transformasi SDM, termasuk di dalamnya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait peran dan kebijakan Bank Indonesia yang sangat penting di dalam perekonomian bangsa, termasuk peran yang mengikat di era digital dan untuk kontribusi bagi Indonesia maju. Selanjutnya, guna memberikan magnitude literasi yang lebih dalam dan menjadi cerminan kepedulian yang besar dari Bank Indonesia dalam kemajuan dunia pendidikan, program Bank Indonesia mengajar akan menghadirkan narasumber yang bersifat high level, yaitu pimpinan satuan kerja atau gubernur Bank Indonesia atau anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Sebagai pedoman Bank Indonesia memiliki empat pilar utama sebagai framework dalam pengembangan pendidikan, yaitu program pembelajaran dalam rangka penguatan kompetensi teknis ke bank sentralan dan ekonomi digital. Yang kedua, pilar riset-riset strategis frontier untuk mendukung perumusan kebijakan. Yang ketiga, pilar membangun kerjasama dengan lembaga terkemuka, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mendukung program pembelajaran dan penelitian yang berkualitas. Serta, yang keempat adalah pilar publikasi secara luas dan menyelenggarakan program yang inklusif bagi publik. Kerjasama dengan IAIN Sorong, SDH Manokwari, SDMah Eisa Manokwari, SDH Erickson Trit Manokwari, dan Paul Bangtan Manokwari. Ini kami harapkan. Tidak berhenti sampai di sini. Sinergitas dengan seluruh sivitas akademika menjadi peran vital untuk kemajuan pendidikan dan peradaban suatu bangsa. Setelah ini, kita akan mengikuti bersama kegiatan Bank Indonesia yang mengajar tahun 2021. Kami harap dapat diikuti secara baik dengan partisipasi aktif dari setiap peserta. Semoga dapat menambah wawasan serta pemahaman semoga dapat menambah wawasan serta pemahaman kita bersama untuk Indonesia maju. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dan semoga dapat semakin menambah wawasan kita semua. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Yang telah berkenan menyediakan waktu untuk hadir secara virtual pada kesempatan ini. Sekali lagi, akhir kata, saya katakan, saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Siang, Salam Sejahtera untuk kita semua dan Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Henry Daniel Hutagalung selaku PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat yang telah memberikan sambutan. Sesi selanjutnya adalah foto bersama. Untuk itu, kami minta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan kameranya. pada HP atau laptop masing-masing kita akan foto bersama. oke. Baik. Wah, ini kelihatan, sudah kelihatan semua ini. wajahnya cantik-cantik, senyumnya manis-manis. oke. Mungkin akan kita akan saya hitung untuk memulai foto bersama. Kita akan ambil fotonya tiga kali mungkin ya. jadi pasang senyum manisnya sampai tiga kali ya. Nanti saya hitung dari sini. oke. Teman-teman panitia yang bertugas untuk mengambil foto. Sudah siap ya. baik. kita hitung. satu, dua, tiga. lagi, satu, dua, tiga. yang terakhir, satu, dua, tiga. oke, baik. terima kasih. baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Narasumber. Pada siang hari ini, Narasumber kita adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Bapak Eko Listiono. Untuk itu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Eko. Silahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bentar ya, saya menijin. yang kami hormati Bapak Rektor YAYA Encorong, Bapak Hamzah, mungkin barangkali ada yang wakili. Yang kami hormati juga Bapak dari Ketua SDI Emanuari, Ketua FILEP UWA SKM HUM, juga kami di sini melihat juga ada Dr. Robert K.R. Hamar, selamat siang, Bapak. Yang kami hormati Ketua SDI Ema Aisyah Manuari, Pak Teo Dorus Herins PDMM atau yang wakili. Yang kami hormati juga dari Ketua SDI Erikson Treat Manuari, Dr. George Rumbek Wan. Selamat siang, mungkin barangkali ada yang wakili. Bapak dari Direktur Polbangtan Manuari, PRH Purwanta, Selamat siang, Bapak. Mungkin barangkali ada yang wakili juga. Bapak-bapak dan Ibu Pimpinan Perkurangan Tinggi di Papua Barat. Kemudian juga adik-adik dari beberapa kampus pilihan yang kita akan jalankan kegiatan BI mengajar pada kesempatan yang baik di siang hari ini. ada yang dari IIN kemudian ST Maesha Polbangtan ST Manuari ST Erikson juga kami juga disini ada rekan-rekan adik-adik dari Genbi penerima beasiswa Bank Indonesia mungkin saya ajak sekalian juga disini supaya biar kita bisa sama-sama melihat bahwa kondisi perekonomian seperti ini terus kemudian bagaimana peran Bank Indonesia ke depan termasuk juga bagaimana kita akan menyikapi kondisi-kondisi baik secara nasional maupun dalam kondisi Kepua Barat ini kondisi saat ini memang sedikit mendung-mendung terus kemudian di Manuari juga ada sedikit hujan juga tadi mungkin barangkali enaknya sebenarnya waktu tidur teman-teman tapi kalau untuk belajar kita selalu siap saya mungkin barangkali ingin sedikit lebih mengenal kekawan-kawan adik-adik dari masing-masing perguruan tinggi kira-kira sudah pernah mengikuti mata kuliah kebang sentralan atau belum dari setiap universitas ini apakah ada enggak ya di apa namanya di kampusnya kita ini mata kuliah kaitan dengan kebang sentralan sekarang itu nanti akan melihat bagaimana saya mencoba untuk bisa menyampaikan materi supaya biar lebih mudah dicerna oleh adik-adik adakah atau mungkin ekonomi pembangunan ada sini siap belum pak belum pak belum ada dari mana ini dari pol bangtan manokwari pak mungkin barangkali IIN dari institut agama islam ada ekonomi syariah kan kalau enggak sara mungkin barangkali ada apa kegiatan bangtan lembaga keuangan seperti itu aduh jangan-jangan tidak ada juga wah ini artinya harus mulai dari awal kalau SDE juga ada materi kebangsa trans saya harap mungkin barangkali tidak terlalu jauh gapnya supaya apa yang nantinya kita sampaikan adalah materi yang mungkin barangkali bisa dicerna oleh teman-teman karena memang Bank Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang nantinya akan memberikan semasa kontribusi terhadap Indonesia terhadap nasional berkodinasi dengan lembaga-lembaga administrasi lainnya dalam rangka pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi di depan jadi saya coba pelan-pelan aja kita punya waktu cukup panjang Mbak Maria mungkin juga rekan-rekan adik-adik barangkali kalau misalkan ada yang ingin ambil minum-minum dulu silahkan ambil kopi kopi dulu atau apa biar gak ngantuk karena memang nanti akan ada istilah-istilah yang gak sedikit asing nanti akan saya coba untuk lebih sederhana supaya biar bisa mengerti juga bagaimana apa sih yang dilakukan oleh BI apa sih yang dilakukan oleh stakeholder atau mungkin peran dari kelembagaan-kelembagaan dalam rangka proses peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan stabilitas sistem uang dan yang lain sebagainya mungkin barangkali kita bisa masuk aja ya di dalam slide yang mau kita siapkan tolong dibantu share screennya mungkin barangkali sudah sempat ini juga kali ya baca-baca pengenai pangsi teralaman jadi untuk materi bang Indonesia mengajar yang tadi sudah sempat disampaikan oleh perwakilan dan kalau misalkan mau disampaikan oh ini dalamnya seperti apa sebenarnya kalau mau diceritakan bakalan cukup panjang bisa mengambil materi lebih dari satu semester satu mata kuliah tapi kita coba melihat apa yang bisa kita ambil kita ambil secara maksimal yang mungkin bisa digunakan oleh adik-adik dalam rangka mungkin untuk pemahaman bersama terus kemudian juga lebih mengarah kepada pemahaman materi secara umum mengenai kekuangan sentralan itu sendiri mungkin kita lanjutkan mas bisa tolong diganti slide-nya rencana pembelajaran kita pada siang hari ini outline-nya saya ingin coba mengajak kita semua bisa mengetahui peran BI peran Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional di dalam tubuh dari Bank Indonesia sendiri terhadap komponen jangan dulu saya masih di outline dulu saya mau ambilkan jadi di dalam tubuhnya Bank Indonesia bagaimana kontribusinya BI ini terhadap keseluruhan proses pelangunan yang ada di Indonesia mulai dari tugasnya mulai dari nanti visi-visinya apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia nanti akan kita coba ulasi dalam satu sub-bahasan ini saya akan melalui disini di dalam di outline pertama supaya nanti ketika kita masuk ke outline yang berikutnya teman-teman mungkin bisa mengambil satu pemahaman bahwa BI beranjak dari sini yang kedua mengenai dinamika lingkungan strategis dan proses perekonomian apa saja yang ada di sekitaran kita baik secara global internasional terus kemudian kita juga ajak secara nasional bagaimana termasuk juga nanti lokal di Papua Barat kalau secara waktu mencukupi tapi kalau tidak mencukupi nanti kita akan melihat bagaimana secara nasional nanti akan coba sedikit menggol-ninggol kaitan dengan kondisi yang ada di Papua Barat lingkungannya seperti apa kemudian Bank Indonesia yang tadi kita coba ulas seperti apa nanti setelah itu baru akan melihat kembali di outline yang ketiga jadi ada respon bauran kebijakannya bagaimana Bank Indonesia kemudian menatap atau menindaklanjuti dinamika lingkungan strategis tersebut jadi apa yang dilakukan jadi yang dilakukan adalah tadi sesuai temati awal memperkuat sinergi inovasi inklusivitas atau keseluruhan mengcakup ke semuanya selanjutnya yang terakhir bahwa dengan adanya perkembangan perkembangan yang ada kita juga akan memproyek kita untuk menjadi semacam bank sentral digital yang terdepan untuk menuju Indonesia maju jadi menciptakan bagaimana sumber pertumbuhan ekonomi baru itu bisa kita keluarkan bisa kita tumbuhkan di setiap masing-masing daerah saya akan mengajak gambaran kita selama satu jam ke depan mengarah ke sana saya akan perempuan mungkin barangkali kalau misalkan ada yang kurang mengerti atau misalkan ada yang bertanyakan silahkan untuk bisa menulis dalam kolom chat nanti biar ada kawan-kawan kami yang akan bisa mengatur bisa jadi chatnya lumayan banyak biar nanti ada kawan-kawan dari kami yang akan memilah-milah pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa kita akan bahas dalam sesi pertanyaan dan jawaban seperti itu untuk biar bisa lebih bersemangat juga saya tadi sudah sempat menanya-nanya ini kepada panitia akan disiapkan doorpress gitu ya mas ya abah maria ada abah maria ada doorpressnya terus kemudian nanti juga di belakang di akhir cerita itu nanti akan juga disiapkan kuis kalau nggak salah itu jangan ini ya beranjak dari tempat duduk supaya nanti kita bisa mengikuti kuisnya bisa barangkali ada di antara teman-teman disini yang menang dan yang lain ya jadi kita akan mulai kita lanjut mas masuk ke slide selanjutnya memperan bank bank indonesia bahwa yang pertama adalah untuk apa sih bank indonesia ini didirikan tujuan bank indonesia selanjutnya mas nah disini kita melihat tugas bank indonesia tugas dan peran bank indonesia menjadi sebuah bank sentral secara umum di dalam satu negara itu ada tiga hal utama yang berkaitan dengan stabilitas monitor kemudian stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem pembayaran tiga inilah yang menjadi komponen utama di setiap bank sentral yang ada di dunia di Filipina ada bank sentral di Filipina kemudian ada Malaysia juga BNM bank negara Malaysia Singapura juga ada setiap negara punya bank sentral mereka punya visi misi dan tujuan untuk bisa menjaga bahwa stabilan di bidang moneter sistem keuangan sistem bayaran itu selalu terjaga tujuannya sebenarnya untuk apa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat kemudian bersinambungan tidak naik tinggi terus kemudian tautan turun jatuh kemudian naik lagi atau mungkin jatuh lagi atau mungkin bisa jadi ada resesi seperti itu dan juga bisa menjaga supaya apa yang dijalankan oleh satu negara itu menjadi satu inklusif atau menyeluruh dalam rangka meningkatkan pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri kehadiran dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di PdK Indonesia itu tujuannya itu mencapai dan membiarkan kestabilan nilai rupiah kita bisa melihat di dalam bagian yang ada bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara stabilan nilai rupiah itu ada dua jadi kita bisa melihat kestabilan nilai rupiah itu bisa dipandang terhadap barang dan jasa yang kedua kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain yang pertama terhadap barang dan jasa ini lebih sering akan kita tunggu dalam kehidupan sehari-hari mungkin barangkali teman-teman nggak merasa dulu waktu beli permen satu biji mungkin barangkali cuma 100 perak sekarang permen itu tidak seperti berharga waktu dulu permen dulu harganya 100 sekarang bisa jadi 500 hanya dapat 2 atau mungkin cuma dapat 3 seperti itu tapi itu hanya satu komoditas satu permen dulu beli beras 1 kilo 10 ribu mungkin sekarang sudah 15 ribu mungkin tahun depan bisa berubah lagi atau naik lagi ketika beberapa barang atau keseluruhan secara umum barang-barang yang ada di dalam satu pasar atau yang di dalam satu kegiatan perekonomian itu mengalami satu peningkatan itu yang dinamakan dengan inflasi nah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa ini diukur dengan perkembangan laju inflasi jadi tingkat inflasi berapa yang akan diinginkan yang menjadi sasaran dari nasional itulah yang nantinya akan menjadi tolokur bersama untuk dicapai agar tingkat pertumbuhan perekonomian itu bisa selalu terjaga nah ini untuk inflasi saya pikir teman-teman sudah paham kali ya sehingga kita sama-sama tahu bahwa inflasi itu merupakan apa namanya peningkatan harga secara umum di apa namanya di satu tempat terus kemudian di kurang waktu tertentu seperti itu ya kemudian di sisi yang lain ada kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain atau nilai tukar biasanya diukur dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain kesemuanya ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat semudian berkelanjutan dan inklusif nah bagaimana apa hubungannya dengan nilai tukar padahal sebenarnya kita tidak terlalu banyak terkaitan dengan itu secara kalau misalkan ada di dalam bukti masyarakat ini mungkin tidak tapi dalam perdagangan internasional kita ada hubungan sama ekspor dan impor maka nilai tukar kita terhadap negara lain itu akan memberikan dampak yang bisa signifikan dampaknya bisa besar berhadap apa namanya kemampuan dari satu agen-agen ekonomi misalkan nanti perusahaan ternyata kalau pas lagi rupiahnya kita lagi melemah maka poin yang kita keluarkan untuk beli barang dan jasa dalam rangka impor mungkin akan lebih besar dibandingkan ketika kita sedang sedang berada dalam kondisi di mana rupiah sedang menguat dan seperti itu nah semua ini akan diramu oleh Indonesia apa aja yang dilakukan ini semua menjadikan sebagai pusat bangun Indonesia menjadi sangat sentral disini kalau yang di bawah ini adalah ini kita ada secara hukumnya jadi jadi bang Indonesia mendacarkan atas adanya mandat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23D mungkin kita bisa baca sendiri ya kita lanjut untuk tugasnya sendiri bang Indonesia itu melaksanakan tugas pokoknya tadi kita sudah melihat bahwa mungkin apa selanjutnya mas jadi untuk menuju ke tugas bang Indonesia bahwa tujuannya kan ada tiga menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem bayaran selanjutnya menjaga stabilitas sistem keuangan tugas bangun Indonesia ya besarannya yang tiga ini moneter makroprudensial kebijakan sistem bayaran nanti di dalam setiap setiap pilarnya pada di kebijakan moneter itu nanti ada instrumen atau alat alat kebijakan yang lebih yang lebih detail lebih banyak kalau moneter ya pastinya akan berkaitan dengan sasaran pengelolaan moneter cadangan divisa kemudian ada suku bunga seperti itu kalau kaitan dengan makroprudensial itu lebih nanti diarahkan pada bagaimana kita menjaga stabilitas keuangan terus kemudian fungsi intermediasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan termasuk juga infrastruktur infrastruktur finansial infrastruktur finansial satu lagi kaitan dengan sistem bayaran itu diarahkan pada pemenuhan untuk mendorong sistem ekosistem digital dalam rangka inklusivitas terus kemudian produktivitas terus kemudian menjaga service levelnya selalu pada kondisi yang tinggi nanti ada istilah yang namanya cemu muah apa itu cemu muah cepat mudah murah aman hadal nah itu adalah supaya-supaya kita supaya menjaga sistem pembayarannya kita menjadi menuju ke arah cemu muah tadi kemudian juga bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat nah ini adalah bagian-bagian pelar-pelar utama dalam rangka kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk membawa bawah apa namanya tujuan kita dalam menjaga stabilitas itu bisa dijaga indikatornya apa aja nah disini ini kita melihat ada PDB ada inflasi nilai tukar yang tadi kita coba lihat lagi-lagi ya di selesai sebelumnya kemudian ada neraca pembayaran seperti itu nah indikator-indikator ini juga sebenarnya dipakai oleh apa namanya lembaga-lembaga atau institusi lain jadi stakeholder lain yang nantinya juga akan sama-sama bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi meningkatkan pertumbuhan seperti itu dari pemerintah dari sisi fiskal terus kemudian dari LPS seperti itu ya atau mungkin darangkali dari apa kementerian keunturan-keunturan keuangan dan lain-lainya lanjutnya kalau kita kalau kita sudah melihat ada tugas bagian Indonesia tujuannya seperti apa disini ada visi dan misi dari BI BI sejarah dengan dengan dinamika lingkungan strategisnya senang biasa menyempurunkan visi dan misinya untuk tetap relevan dan berperan lebih efektif dalam perekonomian sehingga ada visi baru dari Bank Indonesia bahwa BI ini berjalan menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju nah ini bisa diingatkan aja nanti barangkali nanti akan ditanyakan sama teman-teman nanti barangkali di belakang apa nih visi Bank Indonesia bisa nanti nanti ini aja lah ini kan bisa sambil apa namanya dibaca aja ya misi-misinya apa nih gak jauh-jauh kok dari yang telah tadi disampaikan stabilitas nilai rupiah terus kemudian stabilitas sistem keuangan kemudian juga kaitan dengan ekonomi dan keuangan digital bagaimana ABI juga ingin turut mengembangkannya terus disitu juga berkaitan dengan stabilitas makron ekonomi pembiayaan pembiayaan dalam rangka untuk pertumbuhan sumber perlukan ekonomi baru seperti ekonomi dan keuangan syariah pendalaman pasar keuangan termasuk juga sekarang ini dengan sudah maraknya lingkungan kita dalam sisi spesies-spesies digital dan dalam kebijakan dan kelembagaan termasuk bagaimana berhubungan dengan perantaran dengan lembaga-lembaga lain atau lain secara komunikasi dengan koordinasi dengan hubungan sejarah internasional yang kita proaktif disana kita lanjut saja untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kita belajar bahwa kebijakan itu ada kebijakan moneter kebijakan makro prudensial kemudian juga ada kebijakan sistem bayaran untuk kebijakan-kebijakan yang ada kami melihat bahwa setiap kebijakan memang ada tujuannya tapi setiap kebijakan tersebut tidak bisa untuk berdiri sendiri jadi setiap kebijakan moneter dalam rangka ditujukan untuk stabilitas harga dan nilai tukar dengan pertimbangan dengan mempertimbangkan pertumbuhan nanti ada suku bunga ada mekanisme intervensi balas kemudian juga ada pengelolaan modal asing seperti itu kemudian juga kalau untuk kaitan dengan makroprudensial disitu juga kaitan dengan SSK nya sistem intermediasi dalam lembaga keuangan yang seimbang ada pengendalian risiko terkait sistemik di dalam lembaga keuangannya termasuk juga kekaitan dengan inklusi keuangan dan inklusi ekonomi termasuk juga yang seperti kebijakan sistem bayaran juga dalam rangka kelancaran proses pengendalian uang integrasi ekonomi ekosistem digital dan lainnya nanti kita pelajari lebih banyak di setiap kebijakan tadi akan saling membaur ngumpul kalau orang daerah orang-orang kita mungkin barangkali kalau di masyarakat berbaur dengan tetangga jadi kebijakan punya rumah sistem bayaran punya rumah makroprudensial punya rumah jadi rumah antar rumah itu kan jadi kayak semacam satu komunitas atau satu ekosistem jadi dalam satu bank Indonesia satu kebijakan itu juga perlu melakukan semacam pembauran atau saling mengenal saling mix artinya dilakukan apa namanya kerjasama antar kebijakan yang tujuan utamanya adalah stabilitas rupiah dan sistem keuangan kita lanjut selain dari kebijakan kebijakan tanah-tanah Indonesia juga ada kebijakan yang siapannya mendukung kebijakan kebijakan pendukung ini dilakukan dalam mendukung untuk pencapaian stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi di dalamnya ada pengembangan MKN pendalaman pasar keuangan kebijakan internasional maupun ekonomi syariah di dalamnya memang siapannya mendukung kaitan dengan pasar keuangan bagaimana agar modal tidak cepat lepas atau cepat keluar tidak begitu mudahnya ketika ada peningkatan tidak sehubungan dari luar kemudian pada lari pemilik modalnya begitu bagaimana supaya membuat para pemodal investor menancapkan modalnya kita di negara kita supaya lebih lama seperti itu ekonomi syariah juga seperti itu pengembangan UMKM juga menjadi salah satu pilar yang nantinya saya akan menentukan karena UMKM yang ada di Indonesia kita tahu sendiri sumbernya yang mayoritas ketika kita kuatkan secara finansial kelembagaan dan kemampuan kelembagaannya mereka itu akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih tinggi termasuk juga disini ada kebijakan internasional juga ya karena di situ akan PI terus aktif dalam berbagai forum-forum internasional meningkatkan persepsi pandangan dari investor luar terhadap Bank Indonesia maupun terhadap nasional itu sendiri jalannya juga ada promosi investasi disampaikan kepada pihak luar supaya biar bisa masuk ke dalam Indonesia menangkapkan investasi Indonesia seperti itu ini menjadi bagian-bagian dari tugasnya BI jadi yang selama ini kita mungkin barangkali melihat Bank Indonesia yang ada di daerah apa aja sih yang dilakukan seperti itu ya memang Bank Indonesia yang ada di Pukua Barat yang mungkin juga berkepatan di Manawari salah satunya jadi salah satu kepanjangan tangan dari kantor yang ada nasional untuk menjalankan program-program atau tugas-tugas tadi yang ada di stabilitas monitor sistem pembayar pembayaran makrobensial seperti itu namun memang yang nantinya ketika teman-teman sempat ketemu dengan kami-kami bisa jadi nanti banyak ke sistem bayarannya bisa jadi lebih banyak ke satu lagi kaitan dengan moneternya seperti itu karena memang kalau misalkan mau belajar lebih lanjut lagi atau lebih banyak tentu semuanya juga ada karena memang seperti miniaturnya sebenarnya walaupun nanti kita akan bisa membuat semacam pemahaman yang berbeda kepada bang Indonesia yang ada di popo barat mungkin popo buah tergantung juga dari level kelas perekonomian yang ada di wilayah tersebut semakin kuat semakin tinggi perekonomian yang ada di satu wilayah maka fungsi bang Indonesia menjadi akan semakin sentral di daidah tersebut mungkin barangkali itu sementara berkaitan dengan bagaimana bang Indonesia memiliki jatuh dirinya fungsinya dia dalam perekonomian itu seperti apa dia juga memiliki peran seperti apa visi misinya dia nanti bagaimana ini yang ada pada ini ya apa namanya kita klik sinergi kebijakan nasional dengan adanya kusip bang Indonesia tugas pada bagian atas kita klik kemudian silahkan cari tulisan sound video game controller pada bagian pojok kiri ada tanda panah kita oke sudah bisa ya kita lanjut ya tadi kita sudah melihat tujuan BI apa visi misinya BI apa terus kemudian setelah kita melihat kondisi yang sekarang ini kita hadapi bersama-sama mengenai pandemi terus kemudian ketika apa kegiatan-kegiatan perekonomian mengalami penurunan berkaitan dengan apa PPKM barangkali juga ada berkaitan dengan apa dampak dari COVID ini seperti apa kita bisa tahu sendiri maka perlu ada yang semacam sinergi dari berbagai pihak tidak hanya dari BI saja tapi juga dari pemerintah juga dari OJK dari LPS untuk bisa menjaga supaya pertumbuhan ekonomi terjadi jaga supaya stabilitas sistem keuangan juga bisa tetap stabil termasuk juga stabilitas moneternya nah dalam rangka menuju ke sana ada beberapa kondisi di mana kita menamakan dengan kondisi persyarat persyarat disitu ada satu persyarat yang harus kita lakukan untuk bisa memulihkan ekonomi kita memulihkan perekonomian juga ada lima respon kebijakan yang perlu kita ambil untuk bisa sama-sama bergerak menuju kemulihan yang lebih cepat yaitu kondisi persyarat ini adalah vaksinasi terus kemudian juga disiplin protokol COVID mungkin kita bisa aja tidak percaya dengan COVID tapi nyatanya juga banyak yang terkena kalau memang percaya maka kita mungkin perlu ada mitigasi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kembali lagi kepada kondisi normalnya tidak akan selamanya kita akan berada pada ketakutan dimana kita tidak akan keluar untuk melakukan satu kegiatan aktivitas yang akhirnya nanti akan mempengaruhi kepada pertumbuhan perekonomian makanya itu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki keperdayaan diri yang cukup tinggi kita bisa memiliki kemampuan atau kekuatan untuk bisa kembali ke kondisi normal nah persyarat yang utama yang harus kita jalankan adalah vaksinasi vaksinasi ini yang diperlukan supaya memang kalau nantinya ada paparan-paparan ini sudah memberikan dampak yang signifikan atau memberikan dampak yang meluas pada sekitarnya termasuk juga disiplin disiplin dari protokol kesehatan yang ada 5M mungkin teman-teman sudah tahu kan dari 5M ini seperti apa apabila dijalankan secara benar secara patuh saya pikir itu akan menjadi satu persyarat yang sangat bagus untuk bisa kembali lagi membawa kita ke kondisi normal yang nantinya perjualan bisa sampai malam mungkin bisa dijalankan terus kemudian yang harusnya bisa melakukan aktivitas-aktivitas berkelompok sudah bisa kita jalankan kembali tidak ada khawatiran juga karena antibody juga sudah mulai dikuatkan dengan vaksinasi seperti itulah yang apa namanya jadi perasaan kita di sisi yang lain ada 5 respon kebijakan seperti dalam rangka untuk meningkatkan mempercepat pertumbuhan mercepat pemulihan ekonomi itu ada pembukaan sektor produktif yang aman sekarang mungkin barangkali ini Mbak Maria sebelum kita lanjut lagi saya ingin tahu mungkin barangkali dari teman-teman di sini sektor produktif sektor utama sektor utama yang ada di provinsi Papua Barat apa kira-kira apa jadi tahu nggak mungkin kalau kita lihat dalam sektor ekonomi kan ada 17 pertanian pertambangan pengolahan terus mengapa lagi internet komunikasi informasi komunikasi maaf juga ada konstruksi perdagangan tetap lagi jasa-jasa sektor yang paling menonjol yang sangat menonjol di Papua Barat apa sebelum kita lanjutkan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya mungkin barangkali kalau misalkan ada yang bisa menjawab nanti ini dapat surprise ya Mbak Maria iya Pak betul silakan ayo silakan teman-teman ada yang bisa menjawab isin Pak mungkin oke dengan siapa tersebut dia memperkenalkan diri ya isin Pak perkenalkan nama saya Marcelina Kendak dari Polbangtan Manokwari izin menjawab kalau menurut saya yang paling menonjol di Manokwari saat ini ialah di bidang pangan Pak yaitu sagu dan singkong kemudian hanya itu Pak setengah tahun saya Pak baik baik ada lagi ya yang mohon izin menjawab Pak silakan dari mana iya mohon izin perkenalkan nama saya Sula Sri Eumasugi dari Polbangtan Manokwari juga ya benar adanya yang dikatakan oleh Kakak Marcelina bahwasannya yang paling menonjol adalah di bidang pangan atau lebih ke sektor pertanian yang mana kita ketahui sendiri bahwa di masa COVID-19 ini kita harus banyak mengonsumsi mengonsumsi buah-buah hortikultura sayur nah disini sektor pertanian sangat penting dalam mengambil andil untuk dalam mengambil andil di hal ini bahwasannya jika kita berproduktif atau kita proaktif akan sektor jadi kita lebih memenuhi suasembada yang ada di Papua Barat sendiri khususnya Manokwari jadi jikalau sudah memenuhi suasembada pangan suasembada di sektor pertanian maka kita termasuk merdeka di dalam sektor pertanian sendiri atau kita memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan jadi sebelum kita melihat keluar kita harus memenuhi suasembada yang ada di kota kita sendiri jadi yang paling menonjol sekali yaitu di sektor pertanian nah disini kita bisa lihat juga bahwasannya bahwasannya jika kita tidak melihat dari hal ini maka dari itu nantinya siapa yang akan bertani jika kita tidak melihat di hal ini jadi kita memang harus mendorong dan mengambil andil dalam sektor pertanian mungkin sekian Bapak terima kasih mohon maaf baik terima kasih itu sangat apa namanya mencerahkan bagi kita semua memang sektor pertandingan akan menjadi sangat sentral disini adakah yang memiliki jawaban yang lain saya pak izin menambahkan dari mana izin memperkenalkan diri nama saya Muhammad Indra dari kampus Iajian Sorong saya izin menambahkan saja mungkin sektor yang yang lebih terlihat disini menurut saya selain daripada sektor pertanian disini industri pengolahan berupa produksi migas juga dia sangat menonjol di wilayah Papua karena kita sudah tahu bahwa Papua Barat ini merupakan daerah penghasil migas maupun sumber daya alam yang tinggi mungkin sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Hendra dari Iajian Sorong Muhammad Hendra ya Muhammad Hendra terima kasih pak ini artinya teman-teman sudah sangat bisa memahami kondisi yang ada di daerah kita setidaknya dengan apa yang menjadi mata kuliah yang mungkin dihadapi sehari-hari kita bisa melihat kayaknya ini memang menjadi hal yang sangat penting untuk masa depan dari Papua Barat semuanya benar disini kita melihat bahwa untuk Pol Bangtan mereka melihat bahwa disini ada sektor peranian sektor peranian akan sangat membawa kita pada ketahanan pangan ketahanan pangan ya sempat disampaikan oleh Surah Astri Ayu Mas Uji kalau misalkan kita punya ketahanan pangan yang cukup maka tidak akan gampang untuk bisa naik turunkan harga-harga dengan mudah ya terus kemudian stok pun juga bisa tersedia dengan lancar terpenuhi terus kemudian apabila ada kebutuhan-kebutuhan mungkin kalau misalkan sudah apa namanya berlebih itu bisa kita ekspor keluar dan seperti itu yang disampaikan oleh Mas Indra itu lebih tepat lagi jadi dalam komponen pertumbuhan ekonomi kita sektor yang paling yang memiliki kontribusi paling besar terhadap Papua Barat adalah sektor industri pengolahan industri pengolahan terus kemudian industri apa namanya pengolahan pertambangan konsursi tiga-tiga ini sebenarnya yang memiliki apa porsi yang besar itu dia sampai di atas 40% itu hampir 50% itu ada di industri migas kita tahu yang ada di Bintuni mungkin barangkali semuanya kenal di Bintuni ada apa disana disana ada apa ada LNG ada tangguh WP Brow nah ekspor yang dari LNG itu memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Papua Barat ambil 50% dari situ ketika satu penamanya Bintuni ini mengalami kendala maka pertumbuhan yang ada di Bapak Barat sangat terpengaruhi dari apa yang dilakukan di Bintuni oleh karena itu tadi aku juga sepakat juga pertanian memiliki porsi yang dibawahnya sekitar berlasan persen cuman memang kalau misalkan kita tidak menjaga sekitar pertandingan kita tumbuh lebih cepat lagi itu akan menjadi kendala bagi kita bahwa kita tidak memiliki ketahanan terhadap komoditas-komoditas yang seharusnya menjadi kebutuhan pokoknya kita yang pada akhirnya mengambil dari luar terus kemudian ketika ada permasalahan terhadap distribusi atau terhadap logistikan itu akan menginginkan pengaruh terhadap pertumbuhan di Kepok Barat saya nanti ini aja biar tak kasih ke teman-teman tapi yang jelas yang pertama dapat adalah Mas Indra bisa nanti dapat doorpress Mas Lurasi terima kasih banyak itu sangat memberikan apa namanya mindset yang bagus terhadap mungkin barangkali dengan teman-teman kita yang lain bisa diberikan sekalian aja Mbak Maria ya doorpress ada dua ya Mbak Maria dan satu lagi terima kasih Mbak siapa terimakasih terima kasih atas penyampaiannya kita lanjut lagi sebelum kita lanjut saya tinggal setengah jam jadi kalau misalkan kita bahas terus-menerus kayaknya memang bakalan cukup panjang waktunya tapi nanti kita coba lihat sedikit-sedikit aja ya supaya biar bisa cukup masuk semuanya materi yang ada yang mungkin barangkali bisa kita share kepada teman-teman kita lanjut untuk yang online kedua jadi berkaitan dengan apa yang sudah ada di Bank Indonesia terus kemudian tujuan BI ini yang ngapain kita akan melihat bagaimana lingkungan strategis yang mungkin mendekat atau mungkin yang ada di sekitar BI yang ada berkaitan dengan proses-proses ekonomian selanjutnya kita bisa melihat nanti ya bagaimana kondisi struktural yang nantinya memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh BI yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kemudian juga dilakukan oleh mungkin ada OJK dan yang lainnya disitu kita bisa melihat dari tiga hal secara struktural kemudian siklikal siklikal juga secara terus-menurusan dia akan mengulang-ulang kembali kan yang masuk juga bagaimana persisi kelembagaannya kalau secara global kita bisa melihat bahwa adanya hal-hal mungkin bareng-bareng ya cukup jelas kan ini di dalam materinya teman-teman kan tiga hal ekonomi pergantian iklim terus perubahan apa dilaku dari akhir-akhir perekonomian apa sentralisasi dari global supply chain ini memberikan pengaruh juga ini terhadap apa namanya kondisi global terhadap perekonomian global yang nantinya akan nyeret nanti akan membawa dampak nasional dari situ ada nanti berkaitan dengan struktur ekspornya Indonesia yang saat ini seperti apa ya mungkin masih lebih banyak membawa pada bahan-bahan yang masih bahan mentah terus kemudian juga masih belum masuk ke pengolahan gitu kan belum masuk ke industri seperti itu nah ini kondisi struktural teman-teman kita masih juga bagaimana akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan itu memberikan pengaruh yang cukup besar juga terhadap upaya-upaya dari Indonesia secara nasional untuk bisa membawa pada rencana tujuan kita ke tempat yang lebih maju terus juga pasar keuangan kondisi struktural kita juga terbatas pada pasar keuangan yang saat ini masih belum kurang dalam makanya kita ada pendalaman pasar keuangan seperti itu kondisi-kondisi ini awalnya memang berjalan secara normal pada satu ketika ketika ada pandemi muncul pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh memberikan dampak yang istilahnya terus-menerus terus-terus terus-terus yang nanti memberikan semacam dorongan bagi orang atau menurunkan motivasi dari para-para pelaku ekonomi akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi melambat secara siklus dalam konteks global itu ada ketakutan ketakutan-ketakutan yang di ekibatkan oleh COVID-19 ini masih belum akan bisa hilang seperti itu kenapa begitu nanti kita buka keran ekspornya atau keran ekspornya nanti bagaimana dengan barang-barang yang dibawa kesini ada enggak pandeminya atau kalau tenaga kerja asing yang dibawa kesini atau kita bawa kesana kita bawa keluar bagaimana mereka proses karantinya bagus apa enggak seperti itu ini akan memberikan pengaruh terhadap kondisi lingkungan kita terus kemudian juga risiko-risiko kalau di Indonesia misalnya kaitan dengan inflasi risiko kaitan dengan siklus keuangan yang lemah ini mungkin kita bisa baca ya disini ya jadi lingkungan-lingkungan yang ada ini memberikan memberikan pengaruh pada bagaimana proses dari nasional secara nasional BI atau mungkin secara pemerintah secara umum itu memberikan reaksi terhadap adanya pandemi terus kemudian pada akhirnya memberikan pengaruh juga terhadap proses proses kelembagaan secara global maupun secara domestik akhirnya itu dapat memberikan risiko juga adanya pandemi covid ini dia seakan-akan menjadi sebuah game changer pandemi ini menjadi orang yang atau sesuatu yang bisa mengubah tatanan yang dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian high income country yang tertunda Indonesia sebagai high income country menjadi tertunda ada yang tahu kira-kira Indonesia menjadi negara maju itu direncanakan tahun berapa 2045 pak woi siapa itu ya vnd saya pak saya salah saya gambar munculnya oke ya benar tahun 2045 cuman apabila kita tidak segera bangkit maka itu akan bisa memberikan dampak bahwa itu nanti pada akhirnya nggak di 2045 bisa jadi akan mundur makanya upaya-upaya yang perlu kita lakukan menjadi sangat pandeminya sangat penting sehingga kita pun juga mengharapkan kita bisa segera bangkit di seluruh perusahaan negeri untuk bisa membawa Indonesia menjadi negara pendapatan tinggi pada target tahun 2045 kita lanjut ada lima strategis yang lain dimana trend digitalisasi dalam perekonomian itu memberikan perubahan berlaku terhadap transaksi masyarakat nah dilanjutkan jadi ketika digitalisasi dimasuk ke seluruh pelosok termasuk juga di Papua Barat ini memberikan semacam tuntutan tuntutan pada mobilitas tuntutan pada kecepatan kecepatan sudah bisa geser belum ya tidak bisa geser mas kali dulu nah baik nah ini ada lingkungan strategis yang lain yaitu digitalisasi di dalam perekonomian dimana membawa tuntutan mobilitas kecepatan fleksibilitas terus kemudian hal-hal tersebut menjadi lingkungan yang lebih besar lagi serta adanya tuntutan untuk sisi-sisi keamanan agar bisa lebih menjamin karena semuanya akan berpengaruh pada apa finansial berpengaruh terhadap sektor pribadi atau privacy teman-teman pasti ini kan punya hp hp-nya pasti akan ada aplikasi ada untuk hiburan Netflix atau apa lagi mungkin barangkali untuk belanja situ ada Tokopedia ada Gukalapak apalagi Lazada gitu kan terus kemudian juga platform-platform yang mungkin apa aplikasi yang sifatnya digital pasti ada di temannya teman-teman di sini gak cuma itu aja game aja yang dulunya harus dibawa dalam bentuk semacam PS seperti itu untuk konsol sekarang dari hp pun juga gak bisa ada UBG pasti punya ada mobile legend pasti ada disitu artinya adanya teknologi baru kemudian solusi-solusi yang soalnya inovatif pemain-pemain baru nih siapa yang dulunya cuma perbankan aja perbankan manual terus kemudian muncullah mobile banking aplikasi muncullah fintech seperti itu kan ini memberikan semacam tendensi tendensi ini lebih mengarahkan kepada satu hal yang tidak perlu berhubungan lagi kontakless terus kemudian juga lebih mobile bisa dibawa kemana-mana bisa diambil dari berbagai sumber komisional terus kemudian dan cepat yang penting adalah cepat ini lama banget sih misalkan transfer aja kenapa sih harus kita harus datang dari satu tempat ke tempat yang lain misalkan seperti itu tapi dengan mobile banking adanya fintech yang sekarang proses transfer jadi lebih mudah harapannya itu nanti tujuannya adalah untuk mengoptimalkan perkembangan ekonomi seluruh kita dan juga nanti pada akhirnya menggunakan risiko dan hal-hal negatif dari akibat adanya digitalisasi lanjut ya slide selanjutnya untuk perekonomian tadi kan kita sudah melihat ada digitalisasi terus kemudian juga kaitan dengan lingkungan strategis yang ada nah kita melihat bahwa secara depan perekonomian global ini diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi namun sepertinya saya tidak akan banyak apa namanya menyampaikan disini karena ya kita coba lihat aja ya pertumbuhan ekonomi nanti di di global ada apa di sini pertumbuhan ekonomi dunia itu akan diperkirakan lebih tinggi Amerika Serikat termasuk juga Tiongkok itu masih membutuhkan peran yang cukup besar sampai dengan level 5,5 proyek di dalam proyeksinya di bulan Juli kemarin seperti itu termasuk juga volume perdagangan maksud juga harga-harga komoditas dan yang lain prinsipnya adalah ada arah bahwa perekonomian ini perkiranya akan tinggi ketidak pastian pasar keuangan global juga meningkat terongkat dengan khawatiran pasar terhadap peningkatan penyebaran COVID dan dampaknya terhadap proses ekonomi dunia serta antisipasi terhadap rencana kebijakan pengurangan pemerintah jadi bisa kita lanjut aja supaya biar gak terlalu agak mengusingkan dengan bagaimana dengan proses ekonomi domestik di Indonesia kita juga melihat bahwa dalam lingkungan strategisnya kita prospek terhadap ekonomi domestik itu juga membaik pada tahun 2021 dan 2022 dimana pemulaan ekonomi didukung perbaikan ekonomi global kemudian juga mobilitas dengan vaksinasi itu menjadi hal yang sangat penting adanya stimulus fiskal yang moneter serta dukungan kredit pembiayaan dari perbankan ini agak lambat ya ini pergantian seletnya kita juga melihat bahwa stabilitas makhluk sistem peruangan itu juga kita perjaga nanti di selanjutnya itu bisa kita akan melihat bagaimana rencana proyeksi-proyeksinya dari apa namanya kaitan dengan pertumbuhan itu juga melihat adanya kestabilan perekonomian maupun peningkatan pertumbuhan dari 2002 sampai 2002 kita sampai pada level 4,6 sampai 5,4 untuk BDP-nya inflasi juga tetap terjaga pada level 3 plus 91 tahunannya jadi transaksi berjalan bisa kurang termasuk juga dana pihak 3 dan pihak 3 pun juga mengalami perbaikan kita lanjut ya bagaimana dengan prospek akselerasi ekonomi dan keuangan digital kita melihat bahwa akselerasi seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya kalau digitalisasi itu membutuhkan peran yang penting sistem pembayaran ada semacam peningkatan peningkatan dari preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap teknologi digital semakin mendorong kesatnya transaksi ekonomi secara digital ada juga berkaitan dengan digital banking adanya open banking adanya open api kita melihat sini adanya open banking open api terus kemudian ada transaksi transaksi asil pembayaran yang lebih mengarah pada e-commerce terus kemudian transaksi yang secara digital uang elektronik secara nasional menunjukkan adanya peningkatan peningkatan kita juga melihat di dalam aktivitas yang di Papua Barat juga menunjukkan ada peningkatan tapi kebetulan kita tidak bawa datanya di sini di sini kalau misalkan kita bawa secara lebih detail lagi memang bisa hanya memang secara waktu sebenarnya kok agak terlalu mepet ya ini dua ini saya sudah hampir sejam lagi ya tapi tidak apa-apa artinya akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang secara nasional itu mengalami peningkatan untuk lingkungan strategis kira-kira kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ada yang mau disampaikan mungkin bisa masukkan aja ke chat ya supaya biar kita bisa masuk pada bagaimana bagaimana Indonesia merespon kondisi-kondisi lingkungan strategis kondisi di mana situasi-situasi global terus kemudian juga hubungannya dengan stakeholder yang ada di daerah maupun dari nasional untuk membawa supaya inovasi saya lanjut ini masih lanjut aja ada apa ini 245 tadi kita lihat ya kalau 245 ini adalah tahun di mana kita mencanankan Indonesia sudah menjadi negara berpenghasilan tinggi terus kemudian jadi Indonesia yang berdaulat maju adil dan makmur memiliki ekonomi memiliki ekonomi yang berkelanjutan nah di dalamnya ada perlukan sinergi sinergi-sinergi dalam rangka untuk bisa mencapai Indonesia menjadi negara maju serta bagaimana kita bisa menjalankan pemulihan ekonomi kita lanjut aja nah di dalamnya ada kebijakan-kebijakan yang moneter prok prudensial sistem baharan mungkin juga di situ ada pengembangan ekonomi syariah ada lima hal nah ini yang mungkin barangkali kita coba melihat bagaimana BI terus kemudian lembaga lain institusi lain saling bekerjasama untuk bisa mengajak sektor real kita di Indonesia ini bisa kembali pada kondisi normalnya atau istilahnya apa saya tak lupa istilahnya ya terus kemudian kalau kaitan dengan pandemi saya sendiri beberapa hal yang dilakukan kaitan dengan stabilisasi nilai buka rupiah mungkin ada penurunan sebetulnya kaitan dengan penyediaan likuiditas dana yang ada dikembangkan dalam kaitan ini mungkin bisa kita melihat ada SPM repo SPM terus kemudian ada penurunan GWM terus ada juga kita misalkan makropudensial terus ada juga sistem bayaran yang persifat tunai makunan tunai seperti itu gimana berdasarkan pada apa namanya mandat undang-undang tahun 2020 BIA juga membeli SPM dari pasar perdana untuk bisa masuk ke fiskal dari fiskal itu nanti dijadikan sebagai pahan atau modal untuk belanja negara pembiayaan dalam PMR peninvestasi belanja KAL seperti itu dan itu juga nanti akhirnya masuk ke perbankan disitu juga sudah disiapkan juga oleh kawan-kawan dari OJK kaitan dengan pengawasan sama kesehatan perbankan sama industri non-bank bisa NB industri keuangan non-bank ada juga kebijakan-kebijakan restrukturisasi kredit nanti masuk ke perbankan tadi perbankan kita harapkan dengan ada berbagai apa kebijakan diambil oleh BI OJK pemerintah termasuk juga ada juga LPS untuk menjamin simpanan yang ada perbankan juga memiliki andil yang besar yang kita harapkan untuk bisa membawa intermediasi dalam rangka mobilisasi dana penyaluran kredit ke sektor sektor-sektor produktif secara optimal termasuk juga program-program restrukturisasinya jadi yang mungkin barangkali terdampak oleh adanya COVID itu juga bisa memiliki keringanan dan restrukturisasi kredit ini terutama untuk UNPAM korporasi komersial semua ini diharapkan untuk bisa mendorong masuk ke dalam kredit atau masuk ke dalam sisi APBN mendorong sektor real yang ada itu bisa lebih balik lagi new normalnya dari permintaannya pengeluarannya lapangan kerjanya itu bisa kembali lagi untuk lebih bersemangat membawa pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itu harapannya kesana kemudian kita lanjut lagi aja nanti akan ada semacam bauran kebijakan jadi kalau kita melihat ada bauran kebijakan bagian Indonesia antara kebijakan makrobidensial kebijakan moneter kebijakan sembayaran nah disini kita melihat ada bauran kebijakan untuk stabilitas sistem keuangan tolong dilanjut ya ini ya slide-nya jadi nanti bauran kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia bersama-sama dengan OJK pemerintah maupun LPS ini nanti diarahkan untuk bisa meningkatkan apa meningkatkan pembiayaan di dunia dan percepatan pembelian ekonomi jadi paket-paket kebijakan yang sudah diambil mungkin kita bisa lihat disini BI perannya sebagai apa terus kemudian OJK apa aja pemerintah juga bagaimana jadi mereka-mereka disini semua yang disini memiliki kebijakan yang satu sama lain saling terhukung untuk membawa agar pemulihan ekonomi bisa dipercepat gitu lalu BI diarahkan pada sektor moneter dimana melanjutkan stimulus kebijakan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional terus kemudian juga koordinasi sistem moneter BI dan fisikal juga terus dipererak sisi makroprudensial juga seperti itu katanya kebijakan-kebijakan makroprudensial yang lebih akomodatif terus sistem membayaran juga seperti itu di sisi lain kebijakan-kebijakan dari lembaga pembelian lain juga seperti itu pemerintah kementerian keuangannya terus dari sektor sektor realnya itu juga semuanya diarahkan untuk persempatan pemulihan ekonomi lanjut aja mas dalam rangka apa namanya menjalankan kebijakan kebijakan sektor ekonomi sektor moneter sektor akroprudensial posisi pembayaran Bank Indonesia juga menjalankan kegiatan menjalankan rapat namanya rapat adegan gubernur yang posisi terakhir di posisi 21-22 Juli dimana cukup dengan kebijakan biarkan tetap di level 3,5% dimana untuk cukup menghadap deposit fasilitinya juga tetap di 2,75% dan cukup pengalian fasilitinya juga tetap di 4,25% ini semuanya diarahkan untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar mempunyai sistem keuangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global nanti bisa dibaca sendirinya materinya bisa dilihat sama teman-teman ini kalau dibaca satu-satu kayaknya teman-teman semakin ngantuk ini kita lanjut aja terus kemudian saya selanjutnya apa yang dilakukan oleh tadi juga sudah dijalankan sudah kita coba sampaikan sedikit-sedikit kaitan dengan keurangan kebijakan BI ini kaitan dengan kebijakan moneternya melalui mobilisasi nilai korpiak terus kemudian juga apa suku bunga kebijakan yang sudah turunkan sampai 56 kali jadi sampai dengan 827 triliun antisipasi dalam pembiayaan APBN seperti itu nanti bisa di apa ya kita belajari kalau misalkan teman-teman tertarik nanti bisa apabila ada yang bertanyakan disini kan ada kontak personal dari kawan-kawan ini biar bisa agak lebih mudah untuk belajar secara lebih dalam kira-kira Bank Indonesia kaitan dengan pembelian ekonomi mau apa aja apa yang dilakukan dari sisi moneternya dari sisi makrobrensialnya kemudian juga sistem bayarannya bagaimana gitu ya mungkin kaitan dengan respon Bank Indonesia untuk proses sinergi inklusifitasnya sepertinya sudah selesai tapi kebetulan sudah satu jam masih ada satu lagi saya mungkin sedikit aja mungkin langsung aja keempat yang online keempat tapi mungkin ibaratnya masih ada sekitar beberapa seret ini bisa langsung di halaman 23 jika ini mas rekodik ya mas sudah tak melek ya ini ya halo kairul atau bisa diganti ya kairul di temannya kairul mungkin gak ini kurang terlalu apa namanya agak ngelag kayaknya kairul kayaknya ini ya mungkin ini aja sekelas aja supaya mungkin juga gak terlalu panjang juga apa namanya bersampingkan jadi dalam rangka menuju sentral digital terdepan untuk Indonesia maju kita perlu menciptakan istilahnya sumber pertumbuhan ekonomi baru kalau tadi sempat kita coba apa namanya sedikit diskusi mengenai sektor-sektor perekonomian yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi itu besar terhadap apa namanya proyek Pakwa Barat kita bisa melihat tadi migas LNC tanggung misalkan gitu kan nah itu apakah kita bisa melihat kembali kita petakan kembali di Pakwa Barat kira-kira apa aja ya yang mungkin bisa kita jadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru ini yang menjadi PR bersama kalau tadi kita bisa melihat ada potret-potret perekonomian keuangan digital tahun 2025 tadi kan ada sektor finansial sama sektor real ya dimana apa arah kebijakannya BI itu adalah mendorong mendorong UMKM menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang penting jadi dalamnya nanti kita akan coba lihat pemanfaatan digitalisasinya UMKM yang ada di apa namanya di Indonesia itu bisa lebih dari 90% 91,3 juta penutupnya unbanked artinya dia belum terjama dengan lembukat keuangan perbankan terus kemudian ada 62,2 juta diantaranya UMKM kita bisa melihat kalau ada 62,2 juta UMKM di dalam satu sektor perekonomian terus kemudian kita bisa manfaatkan ke dalam sebuah ekosistem digital sejauh mana dampaknya ketika yang awalnya dia hanya bisa menjual produknya di tangga penang kiri tapi dengan adanya digitalisasi mereka bisa menjual secara lebih luas lalu justru pada lokasi yang lebih jauh lagi lebih mobile maka seperti apa dampaknya ini yang kita coba untuk searahkan bahwa berbagai ekosistem ekonomian dari UMKM ini kita coba ajak untuk kita kenalkan dengan berbagai hal-hal seperti kris terus kemudian ada dahab sandbox BRTGS dan yang lainnya mereka bisa lebih memahami dan lebih bisa menjangkau pasar yang luas harapannya juga ekonomi nasional bisa menjadi lebih tahan terhadap jolak global kenapa seperti itu jadi begitu ada permasalahan atau hal-hal yang mengganggu proses bisnis di dalam Amerika yang diaksebutkan dari adanya adanya ketidak perancaran fisik harus ketemu dan sebagainya artinya sisi digitalisasinya terjaga dan proses bisnisnya dari UMKM tersebut masih tetap bisa jalan itu sebenarnya jadi arah salah satu kebijakan perintun terungguing KM ke sana kemudian juga ada lima inisiasi jadi dalam apa namanya Tugas Simbang Indonesia kita memiliki semacam blueprint blueprint ini apa namanya di sistem bayaran gimana kita nanti akan ada open banking sistem bayaran detail mungkin gak akan saya ulas lebih lanjut lagi lebih ke arah di slide 25 gimana inovasi-inovasi kebijakan di sistem bayaran itu akan memberikan peran penting jadi dalamnya ada sistem ekosistem digital disitu ada open banking kemudian ada fintech ada e-commerce mesen atau mungkin apa namanya lainnya ya ada open api vifas yang bergana mau kita jalankan mulai tahun 2021 ini apa aja sih itu kayaknya satu hal yang sangat baru kalau kita misalkan bahas satu persatu disini kemungkinan juga minta waktu yang banyak lagi terus kemudian juga ada lagi mengenai kris seperti itu nah ini sambil nunggu ini ya teman-teman ya sambil nunggu materi ini agak sedikit percayaan tersendat saya mau lagi deh nanya lagi kalau gitu apa yang teman-teman tahu mengenai kris coba mungkin barangkali ada doorpress lagi ya mbak Maria iya betul pak silahkan biar gak terlalu ngantuk kita kasih doorpress kembali teman-teman ada yang tahu mengenai kris apa itu kris terus kemudian apa yang bisa kita gunakan dari kris itu kris itu bisa gunakan untuk apa aja oke silahkan kalau ada yang mau menyampaikan silahkan silahkan teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari pak Eko izin menjawab pak silahkan sebelumnya perkenalkan nama saya Mahalani Pemata dari Higien Bilampung disini saya akan menjawab mengenai kris jadi kris adalah QR Code Indonesian Standard yang mana itu adalah QR Code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 jadi QR Code ini dapat digunakan di berbagai merchant seperti Ovo Link Aja Shopee GoPay dan sebagainya dengan menggunakan kris ini kita dapat membayar pembelian atau belanja hanya cukup dengan scan satu barcode saja itu barcode kris ini tetap terima kasih oke terima kasih Mbak Marani ini Gen Bilampung bisa sampai sini ini ya tepat dari mana ini ada kawan baik-baik mungkin barangkali sudah tepat yang disampaikan oleh Mbak Marani tadi ya dari adanya kris ini bisa akan memudahkan dalam sistem bayaran kita jadi teman-teman kalau misalkan mau lebih lanjut lagi lihat aja di Instagramnya BI Papua Barat BI Papua Barat itu kan ada yang kaitan dengan kris apa sih itu kris terus kemudian bagaimana menggunakannya kris jadi kita bayar kemana ke toko atau apa itu bisa menggunakan cukup dengan scan barcode kalau kita punya aplikasi-aplikasi e-wallet itu bisa digunakan atau mungkin barangkali ada mobil bankingnya juga bisa digunakan nggak perlu pakai uang tunai jadi dengan adanya itu kita nggak perlu lagi banyak uang-uang yang di keluarkan kalau di dalam dompet atau barangkali yang terlipat sehingga kita bisa mengajak supaya proses digitalisasi jalan terus kemudian juga dari masyarakat juga bisa lebih mudah untuk melakukan settlement atau pembayaran terus juga salah satunya juga bisa mengurangi interaksi secara langsung atau kontak terhadap misalkan uang yang mungkin barangkali ada yang sempat khawatir di dalam uang ada virusnya atau nggak seperti itu itu menjadi salah satu bagian dari upaya Indonesia untuk meningkatkan proses digitalisasi membuat Indonesia menjadi stasi central digital yang ke depan saya coba lanjut aja biar kita lagi nanti ada program pengembangan UMKM tadi kan UMKM yang mau kita buat dengan sepatu digital disitu ada 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 pengembangannya kita juga di Bank Indonesia Bapak Barat juga memiliki UMKM UMKM yang dibina secara langsung oleh BI menjadi mitra BI dari sisi apa kelembagaannya terus kemudian dari sisi pembiayaan dan lain sebagainya itu menjadi salah satu bagian dari area pengembangan Anda bisa melihat ya sebelah kiri itu adalah sebenarnya seperti desain desain pengembangan yang akan kita lakukan terhadap UMKM tersebut terus kemudian di bagian tengah ini adalah gambar dimana UMKM itu kita kelompok-kelompokkan mana yang masih dalam kelompok subsisten terus kemudian juga kelompok ini masih ada mana nih potensi ekspor untuk mendukung manufaktur atau pangan strategis atau yang lain-lain dari situ kita akan coba melihat bagaimana proses korporitas dan lain-lainnya nah ini apa namanya satu desain pengembangan dimana kita akan mencoba UMKM yang ada itu bisa istilahnya naik kelas sana nah ini juga menjadi bagian dari upaya supaya BI memiliki apa fungsi atau keterlibatan juga dengan rekan-rekan stakeholder yang di daerah bisa jadi dari tindas UMKM dan yang lainnya nah terus kami ini aja coba dilanjut dari halaman 27 27 sepertinya kaitan sama ekonomi ini ya keuangan syariah saya pikir mungkin barangkali cukup dilihat aja mungkin barangkali bisa di ini ya dipelajari misalkan yang mau ditanyakan teman-teman kita lihat sekelas aja mas selet 27 kalau enggak sempat kelihatan selet 28 selet 28 kalau misalkan enggak muncul lagi nah mungkin barangkali ini adalah set terakhir yang saya coba sampaikan ini ya ini balik ya apa namanya nanti ada integrasi keuangan sosial dan keuangan komersial kita ingin membawa ekonomi syariah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru dimana kita akan menggabungkan fungsi-fungsi dari keuangan sosial keuangan mikro keuangan komersial ke dalam konsep yang sudah di jalan perjalanan yang ada di apa ekonomi syariah yang ada di 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 masyarakat jadi ada sosial inclusión keuangan finansial inclusión ekonomi inclusión mana yang masih harus dibantu dari syarikat impaks sedapah wakaf seperti itu mana yang sudah masuk dalam kontes pembiayaan yang sisi mikro dan kita buatkan tahapan-tahapannya supaya mereka-mereka yang ada di dalam satu lapisan masyarakat itu bisa menjadi lebih apa namanya tepat penanganannya seperti itu mungkin ini saja yang posisi terakhir di halaman 29 kita juga ada satu slogan baru di Indonesia yaitu tiga cinta cinta bangga paham rupiah yang kalau tidak salah tadi di awal sudah ada videonya ya mas ya atau mbak ya sedikit tadi sempat melihat ini adalah upaya kita dimana kita coba untuk berusaha mencintai rupiah yang ada terus kemudian bangga terhadap rupiah sebagai simbol dan identitas bangsa terus kemudian juga ada kita bisa memahami fungsi rupiah dalam perekonomian ini menjadi salah satu slogan kita istilahnya apa ya upaya-upayanya agar upaya-upaya dilakukan oleh Bank Sentral untuk bisa membawa sistem pembayaran yang dijadikan sebagai salah satu alat kebijakannya ini dijalankan secara maksimal memang ada sistem bayaran yang tunai ada juga yang non-tunai kalau non-tunai tadi yang digital digital tadi ya kalau yang non-tunai ini yang benar-benar khas fisik kalau yang khas fisik ini kita coba upayakan supaya satu lembar kertas itu dapat dimaksimalkan sesuai dengan umur uangnya biar bisa tidak terlalu cepat masuk kembali ke Indonesia untuk di kembali ke Bank Indonesia untuk di bola dirajik seperti itu sekarang gimana salah satunya dengan tiga program ini cinta bangga paham rupiah mengenali keaslian dan merawat rupiah bangga sebagai itu tadi bangga rupiah dan paham rupiah mungkin barangkali sebelum saya coba mengakhiri materi di selera ini coba inilah kita ulang kembali video yang ada setelah itu baru mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya-jawab silahkan saja silahkan mas mungkin barangkali dari kami cukup iya baik terima kasih kepada Pak Eko Listiono yang telah menyampaikan materi kita pada siang menjelang sore hari ini ini kecil Pak Eko seperti kata Pak Eko kita akan menyaksikan bersama video berikut ini yang akan diputarkan ibu Maria kasih suaranya besar sedikit oke oke iya baik selanjutnya kita akan menyaksikan bersama video video mengenai cinta rupiah Rupiah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia keduanya tidak dapat dibisahkan Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat penggerak roda perekonomian kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia Rupiah didesain dengan sepenuh hati menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa keindahan dan keragaman budaya nusantara memperkuat kebinakaan negara Indonesia dengan nilai keindahan dan teknologi pengamanan yang tinggi menjaga rupiah sama dengan menjaga simbol kedaulatan negara saya yakin semua cinta rupiah dengan mengenali merawat dan menjaganya sepenuh hati saya juga yakin semua bangga rupiah dengan menggunakannya dan mematuhinya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa saya mengajak kita semua semakin paham rupiah dengan semakin bijak memperlakukan rupiah dalam berteransaksi berhemat berbelanja mari kita lakukan dengan benar karena rupiah adalah mata uang kita identitas kita mari kita cinta bangga dan paham rupiah mulai dari hidup sendiri iya baik bapak ibu dan rekan rekan sekalian itu tadi video cinta bangga dan paham rupiah baik untuk sesi penyampaian materi kita telah selesai selanjutnya adalah sesi tanya jawab namun tidak semua pertanyaan yang masuk ke kolom chat kami akan kami jawab satu persatu kami telah memilih lima pertanyaan dari itu merupakan perwakilan dari masing-masing pergeruan tinggi dan akan kami bacakan mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Eko ya Pak baik baik sebenarnya banyak sekali pertanyaan disini nanti barangkali kita akan coba lihat kita recap kadangkali kalau misalkan ada bisa kita berikan kepada kawan-kawan nanti kalau misalkan ada yang bisa tidak sempat untuk terjawab nanti biar ada teman kami yang akan menjawab nanti saya jawab yang bisa-bisa aja jadi kita akan coba jawab semuanya nanti kalau misalkan waktunya secara ini bisa kita share lagi kepada teman-teman nanti biar bisa buat tambahan ilmu semuanya mungkin barangkali itu aja enggak apa-apa Mbak silahkan mungkin yang bisa kita selesaikan yang kita bisa jawab di sempatan pagi sore hari ini baik Pak untuk pertanyaan pertama dari ini tadi dari Sulasri Ayu bisa enggak dikerasin Mbak iya agak dikerasin Mbak ya iya oke pertanyaan pertama Pak dari Sulasri Ayu Umasugi mahasiswa Paul Bangtan Manokwari disini pertanyaannya jika oh ini pertanyaan yang ada dua yang pertama apa yang dimaksud dengan resesi iya dengan resesi Pak yang pertama yang kedua terkait dengan stabilitas monitor yang mana sesuai dengan penjelasan dapat disimpulkan bahwa Bank Sentral akan mengambil kebijakan pertanyaannya ini kebijakan moneter dari BI sendiri apa saja seperti itu Pak ini yang pertanyaan dari Sulasri ada dua resesi ya tadi dari mana Paul Bangtan tadi ya sesitu kan kalau kita bisa melihat bahwa dalam ukuran tumbuhan ekonomi satu negara kan kita ada ukurannya ada target pencapainya dimana ketika kita bisa mengukur di satu waktu biasanya teriwulanan kalau BPS yang makan pencatatan terhadap pertumbuhan misalkan terhadap pertumbuhan di satu teriwulan teriwulan satu teriwulan satu ini misalkan tumbuh positif terus kemudian ketika dibawa kepada pertumbuhan di periode selanjutnya nilainya menjadi negatif itu kami namakan biasanya kontraksi terus kemudian ketika ada pertumbuhan lagi di periode selanjutnya nilainya negatif lagi itu yang kita coba melihat bahwa itu adalah kita anggap sebagai satu resesi cuman gini kalau gampangannya kayak gitu ketika pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah itu mengalami penurunan kasrama dua periode secara terus-menerus hanya saja kita tidak bisa mengambil secara mentah gitu ya secara apa mentah-mentah gitu saja kita ambil kalau sudah turun dua kali terus-menerus terus-menerus nilai resesi ya istilahnya memang kesana hanya saja kalau kita melihat kembali bagaimana kondisi perekonomian yang ada kondisi yang ada di masyarakat yang aku biasa-biasa aja yang memang kayak gitu karena cuma lebih ke arah sifatnya istilah dimana ketika satu wilayah ada semacam penurunan aktivitas perekonomian jadi secara umum kita akan melihat pertumbuhan itu kan pengukurannya ada yang secara terwulanan ada yang juga dilihat dari tahunan seperti itu ketika muncul diskusi-diskusi mengenai resesi itu ketika ada pandemi ini kan jadi wah ini ketika turun pertumbuhannya diamakan resesi wah ini kalau misalkan kita bawa kepada orang yang memiliki mungkin pemahaman yang apa namanya nggak sesuai atau game-nya berbeda bisa dianggap sebagai satu hal yang sangat buruk terus kemudian pada akhirnya nanti hal-hal tersebut bisa membawa pada efek negatif yang lain nanti kita coba melihat walaupun kondisinya resesi tapi kita bisa melihat resesi ini ada pada skala seperti apa ada pada bagaimana dampak yang dicimbulkan kalau pun misalkan memang ada semacam penurunan penurunan ini bisa kita melihat lagi penurunan peratikan pertumbuhan yang ada ini terjadi karena apa apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berpentingan pemanggup kepentingan apa yang sudah dijalankan kenapa menjadi negatif atau mungkin turun secara terus-menerus seperti itu secara otomatis memang akan dilihat lagi ke belakang dalam jangka dua berdurut-berdurut itu seperti apa kondisi yang di masyarakat faktor-faktor apa yang mempengaruhinya faktor internal faktor eksternal terhadap setiap sektor lapangan usaha yang ada di dalam satu wilayah atau satu komunitas atau mungkin satu lingkungan global seperti itu jadi kalau misalkan dulu sempat memang ramai Indonesia mengalami resesi turut-turut adanya pandemi covid memang iya cuman memang secara dampak kita masih bisa memberikan apa ya kebijakan-kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi arahnya ke sana jadi apa yang sudah bisa kita antisipasi untuk membawa pemulihan ekonomi karena adanya penurunan riset pertumbuhan tadi menjadi lebih dapat kembali pada menuju normal kembali seperti itu kalau dilihat kondisi di triwan 2 tahun 2021 ini tingkat pertumbuhan mengalami peningkatan jadi artinya pada pertumbuhan yang ada secara nasional ini sedang dalam kondisi membaik dibandingkan dengan berlalu seperti itu termasuk juga untuk yang di level apa namanya kuartalan atau di triwulanan kalau untuk Papua Barat sendiri bagaimana Papua Barat memang posisi di triwulan kedua mengalami kontrasi bukan resesi ya memang mengalami kontrasi itu pun terjadi karena apa ada beberapa hal tapi memang ini kondisinya ada pada satu subsektor saja yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Papua Barat misalkan kita melihat angkaplah Nermigas mengalami penurunan aktivitas seperti itu ketika ada penurunan aktivitas di sektor dan ternyata memiliki tampak terhadap perekonomian yang cukup besar maka itu pun juga bisa menggantikan pengaruh ini yang mungkin barangkali bisa coba saya sedikit ajelaskan mengapa resesi ini terus kemudian kami juga mungkin teman-teman bisa mengambil pemahaman bahwa setiap kali ada informasi berkaitan dengan penurunan aktivitas pertumbuhan ekonomi peningkatan peningkatan ekonomi seperti itu marilah kita coba untuk melihat lagi ini artinya ketika Mbak siapa tadi siapa tadi lupa Mbak Masul Asri dari apa namanya untuk menanyakan hal seperti ini artinya sudah ada pemikiran bagaimana kondisi ekonomi kita saya sangat seperti ini artinya ada semacam OR keinginan tahu keinginan tahuan di kenapa kondisi perekonomian di kita kondisinya seperti ini ya karena pandemi mungkin barangkali juga yang lainnya itu yang pertama ya berkaitan dengan resesi kalau masuk ke mana stabilitas moneter ya dalam rangka pemulihan ekonomi ini beberapa kegiatan tadi sudah sempat saya coba sampaikan ya ada kebijakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk bisa menjaga kita supaya stabil selalu terjaga dapat kebijakan moneter ini dalam pemulihan tolong dilihat di halaman 21 itu nanti teman-teman bisa melihat ada kebijakan berkaitan dengan stabilisasi nilai tuta rupiah kita menamatkan dengan triple triple intervention jadi BI akan memberikan ikut campur dalam proses stabilisasi nilai tukar dari sisi sport kemudian DNDF termasuk juga dalam pembelian SPN kalau di pembelian SPN sendiri dari pasar sekunder upaya-upaya stabilisasi yang dilakukan di Indonesia bisa mencapai 8,6 triliun kalau disini 8,6 triliun di tahun 2021 saat itu rupiah berada di level 14.400 kemudian juga ada kebijakan-kebijakan yang lain seperti penurunan tingkat suku bunga penurunan tingkat suku bunga BI 7D yang diturunkan sampai dengan 6 kali jadi disitu ada sampai dengan 150 BPS jadi 3,5 3,50% jadi yang terendah juga dalam sehara kita dan itu harapannya adalah apa upaya-upaya yang nantinya dijadikan sebagai terlalu ukur penggunaan tingkat suku bunga suku bunga cuan dari lembaga-lembaga keuangan perlindungan perbankan itu bisa dapat diarahkan menyesuaikan dengan kebijakan dari Bank Indonesia terus kemudian juga harapannya juga dari perbankan juga bisa memberikan kepuasaan atau kemudahan dalam pemberian kredit proses intermediasi perbankan juga diharapkan bisa lebih semudahkan dengan kondisi ini dalamnya juga nanti pasti akan mengaruh juga dengan kebijakan makroperensial makroperensial kebijakan ini diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang lebih akomodatif istilahnya tapi sekarang disini kita lebih banyak bahas mengenai moneter jadi kita coba arahkan kebijakan moneter kebijakan moneter yang lain selain injeksi injeksi liquiditas ini seperti kuantatif isinya sampai dengan 827 triliun 827 matur sampai dengan 19 Juli kemarin selain itu itu juga juga ada partisipasi dengan pembiayaan APBN melalui pembelian SPN di pasar perdana yang tadi mengacu pada mandat undang-undang tahun 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 2021 setelah mencapai 124,13 triliun jadi ini upaya-upaya yang sebenarnya kita lakukan dari sisi moneter sendiri tapi dari sisi kebijakan yang lain itu juga sudah kita jalankan proses sinergi bauran-bauran kebijakan BI terhadap kebijakan BI yang lain maupun kebijakan BI terhadap kebijakan lembaga-lembaga yang lain seperti yang dilakukan oleh komunitas KSSK dari apa Kementerian Keuangan dari LPS dari RCK dan lain mungkin barangkali itu yang saya sampai cakap baik Pak ini kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Anita Ratna Kusuma ini dari Iain Sorong bertanya mengenai mengapa ekonomi syariah menjadi salah satu kebijakan di Bank Indonesia dan apakah sangat berperan dalam kebijakan Bank Indonesia itu sendiri demikian Pak mengapa ekonomi syariah menjadi kebijakan BI dengan mengapa berperan gitu ya memiliki yang tambah terhadap BI istilahnya gitu ya jadi di dalam konteks teori ekonomi yang ada di dunia secara global itu kan ada ekonomi konvensional kemudian juga ada ekonomi syariah gitu kan pada awalnya memang ekonomi konvensional itu menjadi semacam sokoguru untuk proses atau mungkin kegiatan-kegiatan berekonomian di seluruh seluruh di wilayah di dunia dalam beberapa kisah terakhir memang apa namanya upaya-upaya untuk bisa membawa konserrasi atau mungkin teori ekonomi yang lain karena ada apa semacam peningkatan pertumbuhan yang sudah mulai stagnansi secara global gitu sehingga pada akhirnya upaya-upaya dalam pembelajaran sumber ekonomi sumber teori pertumbuhan ekonomi yang lain itu mulai bermunculan yang mulai dari pertama itu kan ada di wilayah ini ya ada di negara negara inggris sudah mulai dari sana itu dicalankan sebagai negara yang memulai di tahap-tahap awal memulai kembali walaupun sebelumnya memang sudah dijalankan oleh negara-negara di apa namanya kelasan timur-tengah yang lain itu nah cuman dari situ pusat pembelajaran mengenai ekonomi secara itu justru ada di negara inggris saat itu nah kenapa bang indonesia melihat bahwa itu sebagai satu hal dari kebijakannya itu karena dilihat dari sisi demografi yang ada di indonesia bahwa mayoritas masyarakat di indonesia adalah negara negara apa dengan muslim negara muslim ini kemudian menjadi apa namanya salah satu pandangan bahwa ketika ada apa satu kebijakan perekonomian terus kemudian memiliki dia memiliki apa istilahnya ya kalau ada rujukan bahwa teori perekonomian melalui ekonomi syariah ini menamanya memberikan satu memiliki satu kesempatan atau satu peluang terhadap tumbuhnya perekonomian baru yang ada di secara nasional itu menjadi satu hal yang dibaca secara khusus di dalam satu bagian atau satu direktorat di BI di Bank Indonesia itulah karena ekonomi syariah ini dianggap memiliki peluang dengan adanya faktor demografi demografi yang ada terus kemudian tingkat istilahnya teori yang ada itu bisa diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses alternatif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di nasional hal tersebut menjadi salah satu bagian yang perlu menjadi pertimbangan oleh Bank Indonesia jadi pada waktu itu juga di tahun-tahun pada saat Indonesia mengalami krisis di Indonesia juga terdapat perbankan yang memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat dibandingkan dengan perbankan yang lain dan itu kebikiran itu adalah bank syariah dan pada saat itu kemudian dijadikan sebagai banyak penelitian bahwa ada kemungkinan penelitian-penelitian yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah tadi bisa di ini ada semacam proses istilahnya gini ketika proses penelitian dan proses kajian yang dilakukan oleh bank Indonesia terhadap kondisi keuangan yang ada itu bisa membawa ekonomi syariah ini ada satu alternatif untuk alternatif untuk pertumbuhan ekonomi alternatif peningkatan atau sumber pertumbuhan ekonomi yang baru di konvensional saya agak berlebet ngomongin ini karena ini lebih ke arah konseptual jadi intinya ketika konvensional sudah mengalami setanansi termasuk yang ada di Indonesia hal-hali ekonomi itu memerlukan adanya teori ekonomi baru saya nah teori ekonomi baru ini yang nantinya juga akan membawa supaya ekonomi yang baru ini bisa memberikan tambahan peningkatan tingkat pertumbuhan yang ada di nasional itu ceritanya jadi yang awalnya kan kita tingkat pertumbuhan berapa persen mulai setangan setangan itu ada di sekitar 5 persen nah kemudian ada tujuan-tujuan untuk bisa mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi nah perlu ditambah dengan teori atau mungkin apa rencana-rencana kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang lain yang di luar yang konvensional yang disini ke sana sehingga diharapkan dapat membawa pada konsilasi dimana apa namanya tingkat pertumbuhan bisa sempat lebih meningkat lagi itu sih secara umum tapi mungkin barangkali kalau apa yang saya sampaikan agak kurang begitu dimengerti ini agak sedikit dapat menjelaskan bagi saya karena bagi kami adalah ekonomi syariah itu menjadi salah satu program kebijakan bang Indonesia dalam rangka membawa beberapa prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah itu menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di satu wilayah misalkan dengan prinsip ada seperti yang tadi coba saya jelaskan prinsip disuaf itu bisa melapada penyaluran yang baik terhadap para penerimanya bisa diharapkan dapat meningkatkan tingkat konsumsi jadi siswa yang ada juga mungkin bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi untuk meningkatkan skala ekonomi atau skala produksi dari si para penerima siswa tadi harapannya adalah dengan adanya peningkatan tadi bisa membawa peningkatan kapasitas dari pelaku usaha tadi jadi disuaf nanti dihitung seperti apa prinsip-prinsip syariah yang lain sebagai apa kalau mengenai materi HH berkaitan prinsip-prinsip syariah seperti apa yang digunakan oleh ini mungkin barangkali mungkin ada semacam pertemuan tersendiri yang mungkin akan melibatkan rekan-rekan kita yang ada di mana di Jakarta ada departemennya sendiri departemen ekonomi dan keuangan syariah mungkin akan lebih jelas untuk bisa menjelaskan kalau bagi kami melihatnya adalah bagaimana kebijakan yang ditularkan dari yang diturunkan dari Bank Indonesia Jakarta dari kantor pusat Jakarta untuk bisa ditransitrasikan atau bisa diturunkan ke apa setiap di daerah itu bisa dijalankan dengan baik melalui prinsip-prinsip atau mungkin apa ya kebijakan ekonomi syariah yang bisa diterima oleh umum di nasional itu sih itu yang saya coba apa ya mengambil garis besarnya bisa menyampaikan kepada Mas Adi Adita ya atau Mbak Adita dan apakah itu memberikan pengaruh yang memberikan terhadap BI secara apa namanya secara umum ya kita bisa memberikan apa namanya sedikit gambaran bahwa beberapa kebijakan-kebijakan orang syariah yang ditujukan untuk sektor real kebetulan juga ada beberapa UMKM yang menjadi salah satu pilot proyektif ini apa namanya pilot percontohannya itu bisa memiliki dampak yang lebih tinggi dampak yang bisa meningkat istilahnya jadi tidak hanya terhadap UMKM juga tapi juga lembaga-lembaga yang berkaitan dengan apa peningkatan-peningkatan ekonomi syariah yang ada di yang ada di satu wilayah tersebut kita bisa melihat artinya tingkat pertumbuhan apa kelembagaan dari misalkan agen ekonomi syariah seperti di Pondok Pesantren misalkan Pondok Pesantren ada peningkatan kemandirian dari peningkatan kemandirian yang ada di Pondok Pesantren yang sudah menjadi mitra Bank Indonesia itu memiliki kontribusi yang cukup besar dan meluas terhadap masyarakat sekitar dan tidak hanya itu juga ada juga yang memiliki kontribusi yang tidak hanya di satu masyarakat tapi juga sudah sampai pada tahap ekspor seperti itu dari beberapa kebijakan kebijakan yang dijalankan oleh Pondok Pesantren itu ini menjadi salah satu tolong ukur perhasilan bahwa apa yang dijalankan oleh Pondok Pesantren dalam rangka berkaitan ekonomi syariah yang dari kebijakan yang ada itu memberikan dampak positif terhadap pilot-pilot percontohan di apa namanya di ini organisasi atau mungkin dari lembaga-lembaga yang menjadi mitra binahnya mungkin barangkali itu yang coba kami sampaikan ya mungkin alamu syaranda yang terkenal mungkin bisa kita diskusi kembali ya baik Pak ini masih ada dua pertanyaan terakhir ya kenapa terakhir karena ini sebenarnya kami rangkum Pak dari banyaknya pertanyaan yang masuk yang pertama apa upaya BI dalam mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan kris khususnya untuk mencapai kris 12 juta merchant ini sementara pedagang tradisional di pasar misalnya ada yang belum mau menggunakan kris seperti itu itu yang pertama yang kedua ini ini ada coklat di tempat oh iya tunggu nanti upaya BI dalam edukasi dari masyarakat iya mengenai penggunaan kris iya penggunaan kris sementara pedagang tradisional di pasar misalnya ada yang masih belum mau menggunakan kris itu yang pertama pak yang kedua apa program Bank Indonesia Papua Barat dalam pengembangan UMKM ini untuk mendukung pemulihan ekonomi hanya dua itu pak pertanyaannya baik baik kita dengan ini ya upaya selamat BI ya medikasi kepada masyarakat untuk bisa menggunakan kris tadi memang sempat dibahas sedikit ya sedikit aja mengenai kris ya memang kris ini menjadi salah satu metode atau alternatif settlement mungkin kita coba bisa anggap sebagai salah satu ekosistem digital yang ada di Indonesia itu untuk menjadi alternatif kanal pembayaran yang memudahkan masyarakat dalam proses pembayaran sendiri jadi apabila kita bisa membawa pemahaman ini kepada masyarakat masyarakat mengetahui manfaat terhadap adanya kris saya pikir mereka akan tidak akan terlalu lama berpikir untuk bisa menambah alternatif karena pembayarannya dia dari awalnya tunai atau mungkin dengan EDC atau ATM atau transfer dengan karena pembayaran melalui kris karena apa karena prosesnya mudah kemudian aman terus kemudian juga handal juga disitu jadi ada prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan di awal mengenai prinsip cepat mudah murah aman anda semua dari kris kris upaya yang kita coba memang adalah proses sosialisasi masyarakat edukasi terhadap penyelenggara penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk juga dalam masyarakat itu sendiri kita bisa menyampaikan bahwa dengan adanya kris ini proses pembayaran jadi lebih mudah kris pembayaran jadi aman kita juga bisa menyampaikan kepada mereka bahwa dengan adanya penggunaan kris akan lebih apa lebih aman dari sisi pencatatannya pencatatannya juga lebih terkendali terkelola dengan baik seperti itu ini yang sedang kita coba upayakan proses sosialisasi ini kepada masyarakat gak hanya pada pelaku-pelaku usaha yang besar tapi juga masyarakat masyarakat seperti bedakang pasar atau mungkin untuk pelontong walaupun memang kita melihat ada yang ditambahkan mercedes fund rate atau MDR memang ada istilah untuk fee atau cost tapi untuk skala UMKM nilainya dengan kebijakan rakyat dari Indonesia itu sangat minum sekali itu tujuannya salah satunya adalah untuk bisa menjaga supaya ekosistem penggunaan krisnya itu bisa terjaga apabila itu sudah semakin rancar semakin jalan itu akan semakin menurun dan mungkin barangkali bisa menjadi layanan cuma-cuma nantinya dan sekarang untuk yang kegiatan-kegiatan sosial itu juga sudah dinolkan artinya sudah semakin banyak para pengguna kris yang bisa merasakan manfaatnya apabila kita semakin terlambat untuk bisa mendaftarkan dalam satu pembayaran kris tadi itu justru akan menjadi semakin terlambat proses perkembangan kris kita sebenarnya kenapa seperti itu yaitu karena dengan adanya proses pembayaran yang semakin diversifikasi ini akan memudahkan bagi para pelaku usaha maupun dari para si pembayar si pembeli itu bisa memilih sarana atau alternatif pembayaran yang akan dilakukan kesana itu artinya semakin cepat kita menjalankan atau memiliki kris akan semakin memudahkan bagi kita untuk istilahnya memajukan usaha yang kita itu yang memang perlu waktu kemudian juga juga kepada kami juga bisa meyakinkan termasuk juga di Papua Barat tidak hanya di Papua Barat juga sih karena memang di beberapa wilayah yang lain juga ada kendala-kendala yang hampir mirip di situ pertanyaan yang kedua berkaitan dengan program PIPAPA dalam pengembangan UMKM kita memiliki beberapa UMKM-UMKM yang dari Mika kita bisa katakan bahwa mungkin barangkali di Manuwari ada keripik sukun kemudian juga ada juga Noken seperti itu kan untuk yang di Sorong ada Abon kemudian juga kita sedang menjajahi dari tempat yang lain seperti apa keripik-keripik atau tortilla ada juga yang di wilayah lain seperti apa coklat ya gitu upaya-upaya yang kita lakukan dalam program pengembangan ini adalah menjaga supaya UMKM yang ada kita bisa membawa dirinya mereka untuk menuju pada kemandirian sebenarnya kita memiliki desain pengembangan mengarah pada peningkatan sektor produksinya mereka operasionalnya mereka terjaga terus kemudian juga nanti mengarah pada pemasarannya juga termasuk juga nanti sisi kelembagaan finansialnya terus kemudian tata kelolanya seperti itu tapi itu juga gak bisa kita jalankan dalam jangka waktu yang pendek biasanya karena kita memiliki desain-desain pengembangan yang memerlukan waktu multi years karena apa supaya biar kita bisa memastikan atau menjaga ritme usaha mereka untuk menuju usaha yang lebih mapan lebih mandiri matang terus kemudian ketika diajak untuk naik kelas mereka sudah siap dan itu juga menjadi sebuah satu program program yang sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh BI PAPAR saja tapi juga dijalankan oleh seluruhan BI secara nasional karena memang ini program yang didesain dari Jakarta dari program nasional untuk bisa sama-sama membawa UMKM itu bisa naik kelas bareng-bareng kenapa kita punya program seperti itu tadi yang sudah coba saya ini yang kita sampaikan bahwa UMKM didorong sebagai tulang punggung untuk perekonomian ketika kita sudah bisa menyiapkan UMKM sebagai fondasi perekonomian yang kuat maka kita akan coba ajak mereka menjadi satu institusi usaha yang lebih mapan dan memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan supaya bisa lebih cepat lagi tadi ada kaitan dengan apa saja yang menjadi pengembangannya jadi kita melihat ada proses popularisasi popularisasi itu bagaimana menjaga upaya untuk membawa one-time itu memiliki kelembagaan yang kuat penguatan-penguatan kelembagaan itu bisa dalam bentuk peningkatan skala usaha peningkatan izin usahanya terus kemudian juga penciptaan sertifikasi kehalalan atau mungkin juga yang lainnya juga termasuk juga peningkatan kapasitas dalam penguatan SDM kemudian penguatan-penguatan misalnya terlalu masuk juga dalamnya juga ada area-area seperti pembiayaan dimana kita juga memiliki kontribusi dalam membawa teman-teman yang itu dipermudah untuk memiliki akses pembiayaan baik pembiayaan di Interamerika maupun pembiayaan berkaitan dengan lembaga keuangan yang lainnya jadi arahnya adalah kita coba membawa UMKM yang ada di Rupa Barat yang memiliki potensi yang cukup besar mulai dari potensi lokal terus kemudian potensi ekspor sampai ke sukses digital itu bisa digunakan memperkuat apa istilahnya memperkuat kerenan struktur ekonomi seperti pulang bungkung di satu wilayah tadi ini harapan satu dua UMKM yang dari mitra kita bisa menjadi apa semacam prototip atau mungkin bahan replikasi untuk apa wanita-wanita yang sesenis yang lainnya ini yang nantinya akan sebenarnya menjadi PR bagi BI juga bisa mengkoordinasikan dengan dinas atau mungkin institusi terkait ini barangkali itu yang bisa kami sampaikan ya baik Pak terima kasih Pak Eko yang sudah menjawab tadi beberapa pertanyaan pertanyaan yang sudah kami rangkum jika memang kami mohon maaf tidak dapat menjawab satu persatu pertanyaan dari rekan-rekan sekalian tetapi untuk kedepannya bisa rekan-rekan bisa menghubungi kami jika ada pertanyaan baik di media sosial BI Papua Barat ataupun nanti ada nomor kontak yang bisa kami share jadi rekan-rekan bisa bertanya langsung demikian sesi tanya-jawab kita terima kasih juga kembali kami sampaikan kepada Pak Eko yang sudah memberikan jawaban dengan cukup jelas seperti di awal tadi kami sampaikan bahwa di akhir kegiatan kita pada sore hari ini akan ada kuis atau kahot teman-teman pasti sudah familiar dengan kahot jadi kalau tadi teman-teman menyimak penjelasan atau pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber pasti teman-teman bisa menjawab pertanyaan di kuis ini cuma tidak hanya bisa menjawab tetapi kayaknya ini harus butuh kecepatan jarinya jadi untuk kahut sendiri nanti saya serahkan kepada rekan saya yang akan memandu jalannya atau kuis ini untuk itu kepada rekan saya Afri Santo dipersilahkan silakan mas Afri bisa kita mulai dengan kahot mas Afri baik terima kasih Kak Maria untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa bagi yang ingin mengikuti permainan kahot dapat masuk ke kahot kemudian masukkan game pin game pin yang tertera di layar rekan-rekan mahasiswa kemudian tulis username-nya kita akan tunggu beberapa saat kemudian sampai jumlah pemainnya dirasa sudah cukup dan kita akan memulainya bagi yang menggunakan handphone mungkin untuk mengikuti zoom ini mungkin bisa menggunakan handphone yang satunya lagi biar tidak menghalangi bagi yang menggunakan laptop mungkin dapat menggunakan handphone karena pertanyaannya nanti akan muncul di layar yang rekan-rekan gunakan untuk mengikuti zoom ini sementara sudah bergabung 28 orang mungkin yang lain kita tunggu mohon maaf kakak mohon nanti pilihan jawabannya dibacakan gitu ya iya terima kasih pertanyaan dan jawabannya akan saya bacakan pilihan jawabannya jawabannya iya soalnya kadang itu apa saya kan pakai apa tulisannya kecil kadang kayak enggak kelihatan gitu iya terima kasih kakak baik untuk pertanyaan dan pilihan jawabannya nanti akan kita bacakan sudah ada 54 55 orang sementara bagi teman-teman yang lain boleh bergabung kita persilahkan masuk ke kahut kemudian masukkan game pinnya kemudian isi username-nya dan tunggu beberapa saat sebelum pertanyaannya nanti akan kita bacakan untuk zoom ini kita akan memberikan 10 pertanyaan jadi poin akan didasarkan pada kecepatan dari jawaban yang benar kecepatan 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 sementara sudah ada 84 orang akan ada 10 pertanyaan kemudian dari panik yang dia akan memberikan souvenir bagi 5 teratas sudah 88 orang 89 ayo tanggung satu lagi biar 90 biar kita mulai oke teman-teman sudah 90 orang untuk mempersingkat waktu kita akan mulai kuis kahutnya dalam hitungan yang ketiga 1 2 3 1 oke pertanyaan pertama memperkuat sinergi inovasi dan inklusivitas meningkatkan kontribusi bagi perkemunian nasional merupakan tema dari HUT BI 68 BI Mengajar 2021 HUT RI 76 PON 2020 tinggal satu detik lagi oke yang benar adalah merupakan tema dari kegiatan BI Mengajar 2021 yang sedang dikut oleh teman-teman yang benar cukup banyak kita akan lihat siapa yang menduduki peringkat 1 oke pemimpin oleh Robin Ronald masih ada 9 pertanyaan lagi bagi teman-teman yang lain masih bisa pertanyaan yang kedua apa tujuan kegiatan BI Mengajar meningkatkan pengembangan UMKM meningkatkan prokes COVID-19 meningkatkan wawasan misantara meningkatkan literasi ekonomi dan kebang sentralan satu detik lagi oke yang benar dari kegiatan BI Mengajar adalah meningkatkan literasi ekonomi dan kebang sentralan yang benar cukup banyak tapi kita lihat siapa yang paling cepat oke diberikan oleh Bang Bang Irawan oke ayo bagi yang lain masih ada 8 pertanyaan lagi tetap semangat pertanyaan ketiga sebutkan tujuan Bank Indonesia satu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dua menjadikan rupiah sebagai mata uang internasional tiga mendapatkan profit sebesar-besarnya dan keempat mencapai inflasi serendah-rendahnya tadi kalau mendengar penjelasan dari Pak Eko sepertinya sangat gampang menjawabnya oke hampir semuanya benar berarti teman-teman mengikuti kegiatan dengan baik tapi yang paling penting kita lihat siapa yang paling cepat oke masih dipimpin oleh Robin Ronaldi sepertinya kejar-mengejar dengan Bambang Irawan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ready pertanyaan keempat kenaikan harga barang dan atau jasa secara terus-menerus disebut dengan satu deflasi dua inflasi tiga matrikulasi empat instalasi waktunya tersisa empat detik lagi oke dan jawaban yang benar adalah disebut dengan inflasi kita lihat kelasmen sementara dipimpin oleh oke masih dipimpin oleh Robin Ronaldi dan dikejar oleh Bambang Irawan kita masuk ke pertanyaan kelima quick response Indonesia standar disingkat dengan satu QRS dua QRI 4 eh tiga QRIS 4 QRISD dan jawaban yang benar adalah QRIS atau yang disebut dengan QRIS kita lihat siapa yang paling cepat oke masih tidak berubah masih diimpin oleh Robin Ronaldi dan dikejar oleh Bambang Irawan kita masuk pertanyaan ke-6 pertanyaan ke-6 QRS digunakan untuk mempermudah transaksi pembayaran secara ayo satu tunai dua gratis tiga non-tunai empat sulit QRS digunakan untuk mempermudah transaksi secara transaksi secara tunai gratis non-tunai sulit oke hampir semua yang menjawab benar jadi QRS digunakan untuk mempermudah transaksi secara non-tunai terlihat kelasman sementara masih diimpin oleh Robin Ronaldi yang lain tetap semangat kita sekarang masuk ke pertanyaan ke-7 pertanyaannya adalah salah satu bentuk digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pengulihan ekonomi yaitu satu menyediakan jaringan 4G atau 5G 2. memberikan kredit pada UMKM 3. membatasi penggunaan QRS 4. memperluas akseptasi QRS 12 juta merchant tadi sepertinya juga sudah sering disebutkan oleh Pak Eko Listiono dan jawaban yang benar adalah perluasan akseptasi QRS 12 juta merchant kita akan lihat kelasman sementara sepertinya masih belum banyak perubahan kita lanjut ke pertanyaan ke-8 pertanyaannya adalah salah satu cara implementasi cinta paham dan bangga rupiah kecuali 1. merawat rupiah 2. merusak rupiah 3. bangga menggunakan rupiah 4. menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran kecuali yang bukan termasuk dalam implementasi cinta bangga dan paham oke semua yang termenjawab dengan benar kita akan lihat kelasman sementaranya oke sepertinya diikuti oleh apa dipimpin oleh Bambang Irawan dan Elika Utami sedang on fire kita masuk ke pertanyaan ke-9 dari 10 pertanyaan pertanyaan yang adalah nama bank sentral negara Republik Indonesia 1. bank negara Indonesia 2. bank rakyat Indonesia 3. bank Indonesia 4. bank sentral Asia oke yang benar nama bank sentral negara Republik Indonesia adalah bank Indonesia hampir semua yang menjawab benar masih ada yang tersesat kita lihat kelasman sementaranya oke Bambang Irawan masih betal di puncak dan disusul oleh Elika Utami kita masuk ke pertanyaan yang ke-10 atau pertanyaan terakhir semoga dapat mengubah kelasman pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir tema HUT RI ke-76 tahun 2021 adalah 1. Indonesia tangguh Indonesia tumbuh 2. Indonesia maju 3. Indonesia bisa 4. Indonesia tumbuh dan berkembang R.I. ke-76 oke yang benar adalah Indonesia tangguh Indonesia tumbuh sepertinya setengah menjawab benar kita lihat kelasmennya oke posisi ketiga posisi kedua dan posisi pertama adalah Pak Bambang Irawan terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti untuk pemberian souvenir nanti mungkin akan dihubungi oleh Panikia kepada para pemenang yang berhak terima kasih iya baik terima kasih kepada Mas Afri dan juga selamat kepada rekan-rekan tadi dari peringkat 1 sampai peringkat 5 yang telah memenangkan kuis pada sore hari ini dengan berakhirnya kuis ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini yaitu program Bank Indonesia mengajar kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah berpartisipasi di dalam acara ini rekan-rekan dari Iain Sorong Institut Agama Islam Negeri Sorong dari Stiemah Eisa Manokwari dari STIH Manokwari dari STT Erickson Trit Manokwari kemudian dari Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari dan juga adik-adik generasi baru Indonesia atau Genbi Papua Barat kami berharap kegiatan ini dapat memberikan tambahan informasi bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dan semoga pertemuan kita kali ini tidak sampai di sini saja akan ada lagi kegiatan selanjutnya bersama dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian terima kasih kepada Bapak Henry Daniel Hutagalung selaku PLH Kepala Perwakilan dan juga Bapak Eko Listiono Deputi Kepala Perwakilan sebagai narasumber kita pada acara hari ini demikian terima kasih selamat sore salam sehat Papua Barat Torangbisa selamat sore terima kasih Ibu Maria selamat sore terima kasih Pak Eko selamat sore terima kasih Ibu ini terima kasih banyak Alifia Alifia pemenang lima besar gak t-share kakak terima kasih Rupiah dan negara kesatuan Republik Indonesia keduanya tidak dapat dipisahkan Rupiah sebagai simbol kedalatan negara sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat penggerak roda perekonomian kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia Rupiah didesain dengan sepenuh hati menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa keindahan dan keragaman budaya Nusantara memperkuat kebinakaan negara Indonesia dengan nilai keindahan dan teknologi pengamanan yang tinggi menjaga Rupiah sama dengan menjaga simbol kedalatan negara saya yakin semua cinta Rupiah dengan mengenali merawat dan menjaganya sepenuh hati saya juga yakin semua bangga Rupiah dengan menggunakannya dan mematuhinya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan pemersas bangsa saya mengajak kita semua semakin paham Rupiah dengan semakin bijak memperlakukan Rupiah dalam berterasaksi berhemat berbelanja mari kita lakukan dengan benar karena Rupiah adalah mata uang kita identitas kita mari kita cinta bangga dan paham Rupiah mulai dari diri sendiri Rupiah Terima kasih. Terima kasih. Penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia. Rupiah didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa. Keindahan dan keragaman budaya Nusantara memperkuat kebinakaan negara Indonesia. Dengan nilai keindahan dan teknologi pengamanan yang tinggi. Menjaga rupiah sama dengan menjaga simbol kedalatan negara. Saya yakin semua cinta rupiah dengan mengenali, merawat, dan menjaganya sepenuh hati. Saya juga yakin semua bangga rupiah dengan menggunakannya dan mematuhinya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Saya mengajak kita semua semakin paham rupiah dengan semakin bijak memperlakukan rupiah dalam berteransaksi, berhemat, berbelanja. Mari kita lakukan dengan benar. Karena rupiah...